Selamat hari Selasa teman-teman Kita bertemu kembali di dalam PIA Online GKA Immanuel Malang Kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan pada kita dan kesehatan Sia kita terus boleh bersama-sama belajar firmanya Hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Matius 24 ayat 15 sampai ke 22 Saya akan membacakan dulu firman Tuhan untuk setara-setara sebelum kita berdoa bersama-sama Matius 24 ayat 15 sampai 22 Jadi apabila kamu melihat pembinasa keci berdiri di tempat kudus Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel Para pembacaan taklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu Jangan jatuh pada musim dingin Dan jangan pada hari sabat Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Berbagia kita yang membaca firman Tuhan Menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan kami boleh bertemu kembali Untuk belajar dari firmanmu Berikan kami tuntunanmu ya roh kudus Supaya kami boleh mengerti hal-hal yang mungkin sukar bagi kami Hal-hal yang tidak bisa kami lihat sekarang ini Karuniakan hikmat bijaksana Supaya kami hanya menafsirkan Memikirkan apa yang seharusnya Dan engkau lah yang menuntun kami Dan menjauhkan kami dari segala yang tidak seharusnya Impinlah hambamu Tuhan Dan tolonglah kami semua mengerti kebenaranmu Dan belajar untuk hidup di dalam tuntunanmu Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup Kaya berdoa dan mengucap syukur Amin Nah surah-surah sekalian Bagian yang kita baca hari ini adalah bagian yang Barangkali cukup sukar ya Karena sesungguhnya yang terjadi ini Belum terjadi ya Dan Ada hal-hal yang pernah terjadi Yang menggambarkan keadaan itu Yang pada waktu itu dianggap sebagai bagian dari penggenapan itu Di dalam kekristenan Di dalam iman kita Kita mengenal ada Penggenapan ganda Begitu ya Jadi ada suatu peristiwa yang bisa digenapi Dalam beberapa kejadian gitu ya Yang sifatnya itu eskalasi Jadi kejadian pertama itu Mengingatkan kita untuk kejadian yang berikutnya Dan kejadian yang sudah terjadi itu Mengingatkan kita juga untuk apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang Dan itu membuat kita berawas-awas Termasuk bagian yang kita Baca ini ya Nah setura-setura Bagian yang kita baca ini adalah Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Tentang Akhir jaman ya Apa yang akan terjadi Pada akhir Jaman itu Kita sudah membahas pada bagian yang lalu Akan terjadi perang Akan terjadi kelaparan Akan terjadi penderitaan Penyesatan dan sebagainya ya Nah sekarang ini kita akan berbicara Tentang ada seorang tokoh Ya seorang tokoh Yang disebut Di dalam ayat yang kelima belas itu Sebagai pembinasa keji Menarik setura-setura Di akhir Jaman itu Tuhan mengatakan ada seorang ya Seorang Antikristus Ini dia ya Antikristus yang akan Mendatangkan Penderitaan yang luar biasa Termasuk dia akan menganiaya orang-orang percaya Dan kita mendengarkan Nasihat tentang Hal itu ya Mari kita memperhatikan Firman Tuhan hari ini Dikatakan Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji Berdiri di tempat kudus Menurut firman yang disampaikan Oleh Nabi Daniel Para pembaca Hendaklah memperhatikannya Artinya harus memperhatikan Tentang apa yang dikatakan Nabi Daniel itu Maka orang-orang yang diudea Haruslah Melarikan diri ke gunung Dan seterusnya Yang intinya adalah Kalau pembinasa keji itu datang Orang-orang harus Menghindarkan diri Bukan melawan Tetapi kalau kita membaca itu Menghindarkan Diri Nah seterusnya Siapakah Pembinasa keji Yang berdiri di tempat kudus Seperti firman yang disampaikan Nabi Daniel ini Nah seterusnya Kalau kita membaca dari William Berkeley Kita akan menemukan bahwa William Berkeley menganggap Pembinasa keji itu adalah Frasa yang diambil dari Daniel 12 Ayat 11 Yang berbunyi Demikian Sejak dihentikan korban Sehari-hari Dan ditegakkan Dewa-dewa kekejian Yang membinasakan itu Ada 1260 hari Jadi Ada Ditegakkan Dewa-dewa Kekejian Itu ya Jadi Ada Pembinasa keji ini Mengambil frase itu ya Korban kepada Tuhan Dihentikan Lalu Muncullah Dewa-dewa Kekejian itu Dan Kalau kita Saya membaca Alkitab kita sendiri Maka Alkitab ini Memberi Apendik Yang menunjuk pada Daniel 9 Ayat 25 Sampai 27 Nah seterusnya Saya melihat Bagian Penafsir yang lain Ada seorang Bernama Restitman Yang mengatakan Sebetulnya apa yang dikatakan Tentang Pembinasa keji itu Muncul berkali-kali Nampaknya dalam Kitab Daniel ya Saya akan membacakannya Untuk setara Supaya kita Punya gambaran sedikit ya Pertama katanya Itu bisa mengacu Pada Daniel 8 Ayat 23 Sampai 26 Yang begini bunyinya Dan pada Akhir kerajaan mereka Apabila Orang-orang Fasik Telah penuh Kejahatannya Maka akan muncul Seorang raja Dengan muka Yang garang Dan yang pandai Menipu Kekuatannya akan Menjadi hebat Tetapi tidak Sekuat yang terdahulu Dan ia akan Mendatakan kebinasaan Yang mengerikan Dan apa yang Dilakukannya Akan berhasil Orang-orang Berkuasa akan Dibinasakan Juga umat Orang Kudus Dan seterusnya Ada seorang Pembinasa Keji itu ya Tapi juga itu Kata Restitman Bisa mengacu pada Daniel 9 Ayat 25 27 Seperti yang di Alkitab kita Begini firman Tuhan Maka ketahuilah Dan pahamilah Dari saat Firman itu Keluar Yakni Bahwa Yerusalem Akan dipulihkan Dan dibangun Kembali Sampai pada Kedatangan Seorang yang Diurapi Seorang raja Ada Tujuh kali Tujuh masa Dan 62 kali Tujuh masa Kota itu Akan dibangun Kembali Dengan Tanah Lapang Dan Pariknya Tetapi Itu Di tengah-tengah Kesulitan Sesudah Ke 62 kali Tujuh Masa itu Akan Disingkirkan Orang yang Telah Diurapi Padahal Tidak ada Salahnya Apa-apa Maka Datanglah Rakyat Seorang raja Memusnahkan Kota Dan Tempat Kudus itu Tetapi Raja itu Akan menemui Ajalnya Dalam Airbah Dan sampai pada Akhir jaman Akan ada Peperangan Dan Pemusnahan Seperti Yang Telah Ditetapkan Nah Sudah-sudah Ini adalah cerita Tentang Penghancuran Kota Yerusalem Dikatakan Bahwa Sesudah 62 kali Tujuh masa Itu Akan Disingkirkan Orang Yang Diorapi Ada penafsir Itu Menunjuk Kepada Tuhan Yesus Dan Kemudian Kota Itu Akan Dihancurkan Gitu Ya Akan ada Pemusnahan Nah Yang lain Ada bagian Yang bicara Tentang Seorang Yang datang Itu juga Dalam Daniel 11 Ayat 36 Sampai 39 Saya bacakan Juga Untuk Suraya Raja itu Akan Berbuat Sekehendak Hati Ia akan Meninggikan Dan Membesarkan Dirinya Terhadap Setiap Allah Juga Terhadap Allah Yang Mengatasi Segala Allah Ia akan Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Senonoh Sama Sekali Dan Ia akan Beruntung Sampai Akhir Murka Itu Sebab Apa Yang Telah Ditetapkan Akan Terjadi Nah Surah-surah Sekalian Ada Raja Tokoh Yang Akan Muncul Di Akhir Jaman Itu Yang Akan Menyombongkan Diripada Allah Dan Itu Yang Dikatakan Bahwa Dia Akan Ada Di Tempat Kudus Ya Dan Kemudian Dia akan Melecehkan Tempat Kudus Itu Kalau Kita Membaca Alkitab Kita Akan Menemukan Pada Akhir Jaman Akan Ada Muncul Antikris Yang Dalam Penggabaran Alkitab Itu Seorang Tokoh Raja Penguasa Dunia Ini Yang Melawan Allah Dan Melawan Umat Allah Nah Surah-surah Ini Bukan Cuma Dalam Perjanjian Lama Tapi Dalam Perjanjian Baru Pun Kita Menemukan Kebenaran Ini Paulus Dalam 2 Tesalunika 2 Ayat 3 Dan 4 Itu Mengingatkan Orang-orang Percaya Supaya Mereka Jangan Mau Disesatkan Dia Menulis Begini Jangan Kamu Beri Dirimu Disesatkan Orang Dengan Cara Yang Bagaimanapun Juga Sebab Sebelum Hari itu Haruslah Datang Dahulu Murtad Dan Haruslah Dinyatakan Dahulu Manusia Durhaka Yang Harus Binasa Yaitu Lawan Yang Meninggikan Diri Di Atas Segala Yang Disebut Atau Yang Disembah Sebagai Allah Bahkan Ia Duduk Dibait Allah Dan Mau Menyatakan Dirinya Sebagai Allah Nah Surah-surah Paulus Mengatakan Akan Muncul Orang Yang Begitu Sombong Katanya Yang Kemudian Dia Melawan Segala Allah Bahkan Melawan Allah Sendiri Yang Mengatih Segala Allah Yaitu Yahweh Dan Orang Ini Akan Melecehkan Bait Allah Bahkan Dia Duduk Di Bait Allah Dan Menyatakan Diri Sebagai Allah Sudah-sudah Sekalian Kalau kita Membaca Kitab Wahyu Apa yang Terjadi Yang Dilihat Oleh Yohanes Itu Dalam Wahyu 13 Itu Juga Dikatakan Bahwa Akan Muncul Suatu Hari Antikris Itu Antikris Ini Siapa Di Dalam Wahyu 13 Ad 11 18 Diceritakan Ada Seorang Nabi Yang Dimunculkan Oleh Si Setan Naga Itu Bersama Dengan Binatangnya Jadi Ada Naga Itu Yang Menggambarkan Iblis Lalu Ada Binatang Besar Yang Menunjukkan Sebuah Kuasa Kita Belum Tahu Apa Lalu Mereka Akan Membangkitkan Satu Orang Yang Seperti Anak Domba Penyesat Itu Yang Diberi Kuasa Begitu Hebat Dan Dia Akan Menyesatkan Orang-orang Pilihan Bahkan Dia Akan Kemudian Mendatangkan Kesukaran Lalu Orang Ini Akan Penyesatan Dengan Berdiri Di Tempat Kudus Itu Setelah Kalian Inilah Yang Kita Baca Dari Alkitab Apa Yang Bisa Kita Mengerti Tentang Pembinasah Keci Nah Setelah Saya Tidak Ingin Menggambarkan Siapa Pembinasah Keci Sepesungguhnya Seperti Kata Firman Tuhan Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Tetapi Mari Kita Memperhatikan Peringatan Peringatannya Itu Yang Penting Kita Hanya Tahu Bahwa Suatu Hari Akan Ada Tokoh Ada Orang Yang Meninggikan Diri Orang Itu Punya Kuasa Dan Bahkan Firman Tuhan Mengatakan Diberi Kuasa Oleh Si Jahat Itu Dan Tuhan Mengizinkannya Katanya Selama Tujuh Masa Itu Dan Dia Akan Mengadakan Penderitaan Yang Besar Dan Kemudian Tuhan Akan Menghancurkannya Ya Pada Waktu Kalinya Nah Apa Yang Mesti Kita Lakukan Nah Setara-setara Kalau Kita Membaca Dalam Dalam Bagian Ini Maka Dikatakan Bahwa Orang Yang Di Peranginan Rumah Jangan Turun Orang Yang Sedang Di Ladang Jangan Kembali Mengambil Pakaian Ibu Ibu Yang Sedang Hamil Menyusui Bayinya Pada Masa Itu Engkau Mesti Berdoa Dan Mohon Pertolongan Tuhan Ya Kamu Melarikan Jatuh Pada Musim Dingin Mada Masa Itu Akan Disiksaan Yang Dahsyat Yang Belum Pernah Terjadi Sejak Awal Dunia Sampai Sekarang Dan Tidak Akan Terjadi Lagi Nah Sudara-sudara Bahkan Katanya Sekiranya Itu Tidak Dipersingkat Maka Tidak Akan Ada Orang Yang Bertahan Sudara-sudara Pada Masa Itu Ketika Keadaan Yang Sulit Datang Tuhan Tidak Mengajar Kita Untuk Mengangkat Senjata Tetapi Tuhan Mengajar Kita Untuk Dengan Bijaksana Menyadari Bahwa Ini Terjadi Atas Kehendak Tuhan Itu Pasti Terjadi Lalu Apa Yang Dikatakan Kita Dengan Bijaksana Harus Menata Diri Tetap Memberitakan Injil Menghindari Kekerasan Tetapi Menghindarkan Diri Bahkan Mungkin Saling Menolong Saling Menolong Bahkan Ada Cerita Tentang Saling Mendoakan Setelah Sebelum Saya Membicarakan Lebih Lanjut Saya Ingin Baca Apa Yang Dikluskan Oleh William Barclay Kejadian Penganian Itu Terjadi Dalam Secara Gereja Yang Pertama Nubuat Ini Dianggap Sudah Digenapi Pada Waktu Zaman Antiochus Epifanes Seorang Raja Romawi Namanya Antiochus Epifanes Yang Jahat Dia Bermaksud Sungguh-sungguh Untuk Melecehkan Bahit Allah Dikatakan Oleh William Barclay Saya Bacakan Sekitar Tahun 1970 Ada Seorang Raja Syria Yang Bernama Antiochus Epifanes Bertekad Menghancurkan Yudaisme Dan Membang Membawa Masuk Agama Yunani Dengan Praktik Praktik Yunani Ke Wilayah Judea Yang Menaklukkan Yerusalem Mencemari Bahit Allah Dengan Membangun Altar Bagi Dewa Zeus Dari Olympus Di Dalam Bahit Allah Itu Dan Kemudian Persembahkan Daging Babi Di Sana Dan Ia Mengubah Ruangan Para Imam Dan Ruangan Dalam Bahit Allah Menjadi Tempat Pelajuran Umum Dan Itu Merupakan Usaha Yang Disengaja Untuk Menginjak Dan Menghancurkan Agama Yahudi Sudara-sudara Tetapi Pada Masa Itu Katanya Muncullah Seorang Yang Bernama Judas Macabeus Pada Sekitar Tahun 167 Sebelum Masa Itu Bangkit Memberontak Dan Memimpin Rakyat Jerusalem Dan Kemudian Juga Orang-orang Yahudi Untuk Melawan Pemerintah Romawi Merupakan Pertempuran Yang Besar Dalam Pertempuran Itu Judas Itu Memakai Slogan Ya Tuhan Siapakah Tuhan Di muka Bumi Yang Seperti Engkau Tidak Ada Allah Yang Seperti Engkau Dengan Keyakinan Iman Itu Dia Melawan Pelecehan Terhadap Baik Allah Dan Judas Pada Waktu Itu Sampai Pada Akhirnya Sudara-sudara Dia Berhasil Mendapatkan Persetujuan Dengan Pemerintah Roma Bahwa Orang-orang Israel Boleh Menjalankan Ibadahnya Sendiri Dan Baik Allah Tidak Boleh Diganggu Oleh Orang-orang Romawi Judas Makabeus Dan Orang-orang Israel Berhasil Menyucikan Baik Allah Kembali Dan Mereka Beribadah Nah Surah-surah Pada Waktu Itulah Seperti Yang Sudah Kita Bahas Muncul Orang-orang Farisi Dan Akhli Torat Yang Bersungguh Mengasih Nah Surah-surah Sehingga Itu Tentu Bukan Penggenapan Tentang Pembinasah Keji Yang Menghancurkan Baik Allah Karena Baik Allah Berhasil Dipertahankan Nah Ada Orang Mengatakan Termasuk William Barclay Percaya Bahwa Nubuat Ini Sesungguhnya Adalah Bicara Tentang Kejadian Tahun 70 Ketika Yerusalem Dihancurkan Oleh General Titus Dengan Kengerian Yang Luar Biasa Dalam Sejarah Diceritakan Tahun 66 Ada Pemberontakan Orang Yahudi Dan Kemudian General Titus Itu Bertekad Untuk Mengalahkannya Dan Setelah Berperang Sekian Waktu Tahun 70 Dia Mengepung Yerusalem Pengepungan Itu Berjalan Selama Lima Bulan Yang Luar Biasa Berat Sampai Menulikan Kelaparan Luar Biasa Sampai Di Yerusalem Itu Banyak Orang Mati Karena Kelaparan Dan Satu Orang Membunuh Yang Lain Yosepus Menulis Seperti Ini Dalam Pengepungan Itu Kelaparan Itu Begitu Hebat Dan Bertambah Luas Dan Membunuh Manusia Dalam Semua Rumah Dan Keluarga Ruangan Ruangan Atasnya Penuh Dengan Perempuan Dan Anak Anak Yang Sekarat Karena Kelaparan Dan Jalan Jalan Di Kota Penuh Dengan Mayat Orang Tua Dan Anak Anak Juga Para Pemuda Berjalan Di Pasar Seperti Bayang Bayang Semuanya Bengkak Karena Kelaparan Dan Terkapar Mati Dimana Saja Ketika Maut Menjemput Mereka Mengenai Penguburan Mereka Mereka Yang sakit Tidak Dapat Melakukannya Sendiri Dan Mereka Yang Masih Segar Bugar Terhalang Melakukannya Karena Terlalu Banyak Jumlah Mayat Dan Oleh Ketidakpastian Beberapa Lama Lagi Mereka Sendiri Dapat Bertahan Karena Banyak Yang Mati Ketika Sedang Mengubur Yang Lain Sehingga Banyak Orang Yang Masuk Kedalam Peti Mati Sebelum Ajalnya Tiba Tidak Ada Ratapan Yang Diucapkan Atas Bencana Itu Tidak Terdengar Keluhan Yang Melolong Pahit Namun Kelaparan Itu Telah Mengacau Balokan Semua Perasaan Hati Manusia Karena Mereka Yang Sedang Sekarat Memandang Mereka Yang Sudah Mati Di Depan Mata Mereka Dengan Mata Yang Kering Dan Mulut Yang Terngana Suatu Geningan Yang Dalam Dan Jenis Kemalam Kematian Yang Turun Atas Seluruh Kota Yerusalem Itu Setiap Orang Dari Mereka Mati Dengan Mata Yang Tertuju Pada Bait Allah Yang Sesungguhnya Kemudian Akan Dihancurkan Yosefus Menceritakan Ketika Orang-orang Rumawi Masuk Kedalam Kota Menghancurkan Kota Dan Mereka Bermaksud Menjarah Kota Itu Mereka Menemukan Pemandangan Yang Luar Biasa Dikatakan Begini Ketika Orang-orang Rumawi Itu Tiba Di rumah-rumah Untuk Menjarah Mereka Menemukan Seluruh Keluarga Sudah Mati Dan Ruangan Atas Penuh Dengan Mayat Lantas Mereka Berdiri Ketakutan Karena Mereka Melihatnya Dan Pergi Tanpa Menyentuh Apapun Ya Mereka Samit Tidak Berani Mampil Apa- Halim Itu Hancur Sama Sekali Yosefus Sendiri Mengalami Ketakutan Dalam Pengepungan Ini Dan Dia Bercerita Dalam Catatannya Dikatakan Bahwa 97 Ribu Orang Ditangkap Dan Dijadikan Budak Dan 1,1 Juta Jiwa Orang Tewas Dalam Pengepungan Selama Lima Bulan Itu Nah Sotera-sotera Sekalian Kenapa Kok Saya Begitu Hebat Nah Menurut William Berkeley Karena pada Masa itu Sesungguhnya Orang-orang Israel itu Ya Tentu Barangkali Apa yang Dikatakan Tuhan Yesus Yang Disampaikan Oleh Murid-murid Itu Belum Disampaikan Pada Begitu Banyak Orang Tidak Melakukan Apa yang Dikatakan Tuhan Yesus Yang Mengatakan Ketika Pembina Sakeji Datang Orang Harus Melarikan Diri Pada Waktu Itu Orang Masuk Kota Yerusalem Dan Mengadakan Perlawanan Katanya Begitu Ya Dan Ketika Dikepung Terus Menerus Selama Lima Bulan Itu Itulah Yang Terjadi Kehancuran Yang Luar Biasa Tetapi Apakah Itu Artinya Sudah Tiba Belum Sudara Sudara Ya Kita Sekarang Belum Tuhan Belum Datang Kembali Ya Tahun 70 Masehi Tetapi Betul Betul Lirusalem Binasa Nah Sudara Sudara Sekalian Calvin Beranggapan Peristiwa Tahun 70 Itu Adalah Setengah Dari Tujuh Masa Itu Jadi Dikatakan Oleh Nabi Daniel Ada Tujuh Kali Tujuh Masa Tiga Setengah Kali Tujuh Masa Di Tengah Tengah Itu Akan Ada Korban Yang Masih Ada Tiga Setengah Masa Lagi Sampai Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Katanya Begitu Ya Itulah Masa Sekarang Yang Kita Belum Tahu Ujungnya Nah Sudara Sudara Sekalian Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Ketika Nanti Mungkin Ada Penggenapan Yang Berikutnya Dari Masa Kesukaran Itu Sudara Mari Kita Perhatikan Nasehat Ini Yang Pertama Sudara Sudara Sekalian Kalau Kita Bicara Tentang Pembinasah Keci Itu Orang Maka Penting Bagi Kita Untuk Perhatikan Kita Tidak Boleh Mengkultus Individukan Orang Ya Kita Tidak Boleh Memuja Orang Orang Bisa Hebat Sekali Tapi Ingatlah Orang Yang Paling Hebat Itu Nanti Akan Melawan Tuhan Dan Meminasakan Umat Tuhan Ya Karena Mari Kita Terus Berpegang Pada Firman Tuhan Makin Mengasihi Tuhan Sendiri Ya Tidak Membawa Diri Pada Kehebatan Manusia Tapi Sungguh Sungguh Kita Semakin Mencintai Tuhan Dengan Semakin Mendekat Pada Firman Tuhan Yang Kedua Nasihatnya Adalah Berdoa Sudara-sudara Mari Kita Sungguh Berdoa Mari Kita Semakin Giat Di Dalam Ibadah Ibadah Doa Kita Karena Itulah Yang Menuntun Kita Untuk Selalu Berharap Pada Tuhan Mencari Tuhan Mengharapkan Tuntunan Tuhan Gereja Akan Bisa Bertahan Di dalam Penyesatan Di dalam Kesukaran Kalau Gereja Itu Berdoa Gereja Akan Bertumbuh Memuliakan Tuhan Kalau Gereja Itu Berdoa Yang Ketiga Sudara-sudara Kita Bersyukur Karena Firman Tuhan Diakhiri Dengan Perkataan Ini Bukan Dan Sekiranya Waktunya Tidak Dipersingkat Maka Dari Segala Yang Hidup Itu Tidak Akan Ada Yang Selamat Akan Tetapi Oleh Karena Orang-orang Pilihan Waktu Itu Akan Dipersingkat Siapa Yang Persingkat Ini Sudara-sudara Yang Mempersingkat Adalah Tuhan Sendiri Puji Tuhan Sesungguhnya Di dalam Semua Yang Terjadi Itu Otoritas Kuasa Allah Yang Berkuasa Atas Alam Semesta Seluruh Ciptaan Itu Semua Kesukaran Terjadi Karena Tuhan Izinkan Penguasa Yang Keji Itu Boleh Ada Dan Melakukan Penyesatan Tuhan Mengizinkan Maksudnya Apa Supaya Orang Orang Bertobat Supaya Maksud Tuhan Digenapi Di dalam Semua Yang Terjadi Yang Buruk Itu Kita Baca Bukan Injil Kerajaan Sorket Diberitakan Sampai Ke Ujung Bumi Dan Tuhan Juga Akan Mengatur Waktunya Tuhan Tidak Akan Membiarkan Umatnya Binasa Tuhan Akan Mengatur Waktunya Sehingga Sungguh Orang Harus Selamat Pasti Selamat Orang Yang Mesti Mengalami Aniaya Akan Mengalaminya Di dalam Iman Pada Tuhan Dan Orang Yang Mesti Binasa Akan Binasa Tetapi Setiap Orang Percaya Akan Mendapatkan Perlindungan Penyertaan Dan Kekuatan Daripada Tuhan Sendiri Puji Tuhan Jadi Sudara-sudara Apa Pesan Hari Ini Hari Ini Kita Mesti Menyadari Bahwa Akhir Jaman Itu Akan Datang Ya Dan Pada Masa Sudara-sudara Akan Pada Kesukaran Yang Luar Biasa Tetapi Tuhan Mengajari Kita Untuk Tetap Percaya Pada Firman Tuhan Dan Mengikuti Kehendak Tuhan Apa Yang Dibaca Kita Baca Dari Kehendak Tuhan Kita Bukan Melakukan Kekerasan Tetapi Semakin Giat Memberitakan Kasih Kabar Baik Dengan Bijaksana Kita Melarikan Diri Ya Begitu Ya Menghindar Ya Bukan Menunjukkan Kekerasan Perlawanan Yang Berlawanan Dengan Hati Tuhan Yang Mengasihi Orang-orang Berdosa Itu Sudara-sudara Yesus Kristus Tuhan Itulah Yang Menjadi Teladan Kita Mari Kita Makin Menunjukkan Kasih Di Akhir Jaman Ini Dan Kita Tetap Tenang Tetap Percaya Sebab Firman Tuhan Tuhan Yesus Diri Sekali Lagi Mengatakan Yang Berdaulat Itu Tuhan Dia Akan Menyertai Kita Dia Akan Melindungi Kita Memberi Kekuatan Pada Kita Bahkan Dia Akan Menghentikan Apa Yang Tidak Bisa Kita Terima Dia Akan Menunjukkan Kuasanya Di Atas Semua Yang Terjadi Pada Umatnya Itu Dialah Gembala Kita Yang Baik Dia Akan Berikan Apa Yang Terbaik Untuk Umatnya Terpujilah Nama Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Firman Muhari Ini Mengingatkan Kami Tentang Apa Yang Akan Terjadi Dan Bagaimana Kami Menghadapi Semua Itu Berikanlah Kami Hikmatmu Dan Pijaksanamu Dan Di Tengah Tengah Perjalanan Menuju Akhir Dunia Ini Biarlah Kami Semakin Dekat Kepadamu Semakin Bersandar Kepadamu Dan Kami Makin Mengasihi Makin Memberitakan Injil Dan Kami Boleh Dengan Tekun Mengikut Engkau Sampai Akhir Hidup Kami Terpujilah Namamu Berkati Semua Sutera-Sutera Yang Merenungkan Firman Tuhan Hari Ini Dalam Semua Pergumulan Biarlah Hati Mereka Dikuatkan Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Mengucap Syukur Amin Demikian PA kita Hari ini Sutera-Sutera Sampai Ketemu Nanti Sore Kita Boleh Mendiskusikannya Bersama Sama Tuhan Abisus Berkati